Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari video yang ini Ada banyak pertanyaan Tapi yang gue paling stitch adalah Ini nih, pertanyaan dimana Kalau gue gak punya skill, gue bisa gak bang jualan produk digital? Nah, jawabannya Sebenernya ada dua Yang pertama, bisa Karena sebenernya Untuk jualan produk digital, gak perlu Maksudnya gak semua jualan skill Ada yang jualan informasi gitu Jadi, ini gue jabarin ya Jadi, untuk jualan produk digital Itu, basicnya menurut gue pribadi Ada dua, yang pertama jualan skill Yang kedua jualan informasi Contohnya skill, ya kayak misalnya skill design Skill musik, skill Membaca, skill copywriting Skill memasak, itu kan skill tuh Nah, kalau misalnya Kalau lo ngerasa skill gue kayaknya payah bang Nah, lo cari deh, lo punya gak informasi Misalnya informasi tuh Cara bikin toko lo rame Misalnya cara bikin Shopee lo rame Cara bikin tokopedia lo rame Cara bikin lazada lo rame Terus Apa namanya Informasi Informasi supplier herbal terbaik Dan termurah Itu kan juga bisa dijual Itu kan bentuknya informasi Emang Apa namanya Klise gitu Kayak Emang ada yang mau beli ya Ada Ada aja yang mau beli Tergantung sama target lo Jadi, kalau misalnya Jual produk digital itu Yang paling lama Yang paling lama di reset itu adalah Reset targetnya dulu sebenernya Maksudnya pengen jualan ke siapa Pengen jualannya Outputnya apa Nah, itu Nanti produknya akan menyesuaikan Nah, informasi sendiri sebenernya Udah banyak yang jual Kayak misalnya Cara masuk PTN Negeri Di 2024 Nah, itu kan informasi ya Dia kan ngasih tau step-stepnya gitu Cara masuk PNS misalnya Terus Tips Tips langkah-langkah Buat sekolah ke luar negeri Beasiswa Langkah-langkah untuk kerja ke luar negeri Itu kan juga sama Bentukan tips Cuma bedanya Ada yang ngasih dalam bentuk gratis Ada yang ngasih dalam bentuk Dalam bentuk apa Ada yang ngasih dalam bentuk Bundle e-book Atau kursus Atau webinar gitu Kayak gue ikut Kelas Etsy Bentuknya bukan skill Informasi Sebenernya itu Gue udah pernah tonton Di Youtube juga Terus gue di Etsy Langsung gue udah nonton gitu Maksudnya Step-stepnya gitu Langkahnya jelas Tapi kan Dari situ kan Kita dapet insight baru Misalnya kayak si Mentor gue ini bilang Lu harus kayak gini Untuk dapet peringkat pertama Lu harus kayak gini Untuk produk lu Supaya dilihat sama orang Nah Itu kan Informasi yang dikasih sama dia By experience Itu beda jauh Sama apa yang kita nonton Di Youtube secara gratis Atau Kita cari-cari Dari Etsy secara langsung Misalnya gitu Jadi beda banget Nah Menurut gue Informasi sangat Lajak banget Buat dijual juga gitu Jadi Kalau misalnya ada yang rasa Bang kayaknya gak laku Di Indonesia Lu belum tau aja gitu Karena gue sendiri Jual informasi gitu Gue jual informasi Gimana caranya bikin landing page Yang convert gitu Untuk periklan Untuk orang-orang yang beriklan Nah Gue gak Di produk digital Gue gak Melulu semuanya tentang skill Ada informasi juga gitu Jadi menurut gue Kalau lo ngerasa Gue gak punya skill Dan gak punya informasi Yaudah gitu Korek-korek lagi Di brainstorming lagi Kira-kira Apa sih dalam diri lo Yang bisa dijual Dalam bentuk produk digital gitu Karena kan outputnya Produk digital lagi-lagi Banyak banget ya Gue udah jelasin Di beberapa video gue yang lama Ada Ya selain e-book ya Ada preset Ada template Ada Plugins Ada Luts Ada Apa namanya nih Font Ada Microstock Foto Stock photo gitu ya Ada printables Ada Coloring page Banyak banget gitu Sampai gue gak Hafal lah Banyak banget soalnya Jadi Itu bisa di reset Dan Kalau misalnya lo ngerasa Bang gue ngereset dimana Bisa cari di Pinterest Bisa cari di Etsy Secara langsung juga Atau lo cari-cari di Youtube juga Banyak pasti yang jelasin Cuman kalau pengennya Simple gitu Pengennya langsung diajarin Atau pengennya langsung Duduk manis Tonton Step by stepnya Dari nol Sampai lo bikin produk digital sendiri Bahkan sampai Lo ngejual secara organik Lo bisa ikut kelas gue disini nih Di Gicuan Project Dan itu udah batch 3 Disana membernya semua Dari nol Jangan takut Gue lo ngerasa Paling nol Paling gak bisa apa-apa Jangan takut Disana banyak banget Berbagai usia Dari yang muda Sampai yang tua Maksudnya tua tuh ya Gak 60 juga sih ya Belajar disana Nanya langsung sama gue Di grup itu Dan insya Allah Gue akan adenin gitu Karena gue gak Yang hit and run Abis join gue cabut Enggak gitu Bisa liat testimoninya juga Di aplikasinya Karena di aplikasinya itu Itu gak bisa bohong Jadi kalau misalnya lo nulis Gak bisa di edit Dan gue gak bisa bikin Review sendiri Itu emang review Dari member-member yang udah join Jadi bisa dibaca lah ya Kelasnya Reviewnya gimana Gue gak tau ya Di tempat lain Di kelas lain Ada yang bahas lagi Atau enggak Tapi menurut gue Emang cuma dua Yang dijual Di produk digital Sejauh ini yang gue rasain ya Entah skill atau informasi Jadi Kayaknya Di antara dua itu Lo hidup gak mungkin deh Gak punya informasi Dan lo gak mungkin Gak punya skill gitu Sedikit banyak Pasti ada Gitu lah teman-teman ya Jadi Itu bahasa tentang skill Informasi Semoga bisa membantu Dan semoga bisa bermanfaat Dan kalau misalnya Emang lo ngerasa Buntu Bisa komen di bawah Nanti Tanya aja Kalau emang kira-kira Gue bisa jawab Gue akan jawab Gitu lah Ya Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa di Subscribe Kalau emang belum subscribe Dan Kalau berkenan aja sih sebenarnya Dan di share juga Kalau emang rasa ini Bermanfaat buat orang lain Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh